Menurut kita yang cantik dan berarti Dr. Dayu mengenai bagaimana sih sebenarnya tuberculosis itu dan bagaimana alur pelayanan tuberculosis di rumah sakit keamanan. Karena bagaimanapun juga, kita sebagai tenaga kesehatan sangat berisiko dengan adanya kontak dan juga terpapar oleh tuberculosis itu. Apalagi teman-teman yang bekerja di gada terdepan, di UGD dan di rawat inap sangat penting untuk mengetahui bagaimana gejala dan juga tanda-tanda dari tuberculosis bagaimana pencegahannya serta nanti bagaimana alur pelayanan yang akan dilaksanakan apabila kita mendapatkan pasien yang dicurigai tuberculosis atau bahkan nanti kalau seandainya teman-teman ada yang bergejala bagaimana sih pemiksaan yang dapat dilakukan dan bagaimana pengobatannya nanti. Untuk itu, pemberian materi nanti akan dilaksanakan kurang lebih selama satu jam dengan di akhir acara nanti akan diadakan sesi tanya-jawab. Bagi peserta nanti akan dipilih lima penanya terbaik yang akan mendapatkan dollar price. Untuk itu, mohon didengarkan dengan seksama, diperhatikan dengan baik apabila ada pertanyaan nanti akan ada sesi tanya-jawab yang akan nanti diundi untuk mendapatkan dollar price. Nah, untuk mempersikat waktu sesi pemberian materi, silakan untuk Dr. Dayu untuk memulai presentasinya. Oke, selamat siang, Om Swastiastu. Terima kasih, Dr. Madeswadana, selaku moderator pada acara sosialisasi pada hari ini. Sebelumnya suara saya sudah jelas, kah? Sudah jelas. Selamat siang dan terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Tabanan atas kesempatannya untuk acara sosialisasi tentang tuberkulosis pada siang hari ini. Dan kepada para partisipan, terima kasih. Sudah ada 60 partisipan pada saat ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk mendengarkan bincang-bincang ya, sharing-sharing pada hari ini. Acara ini juga diadakan untuk memperingati hari tuberkulosis dunia, yaitu pada tanggal 24 Maret yang akan datang. Jadi, kita supaya lebih paham sebenarnya bagaimana tentang cara-cara pencegahan dari tuberkulosis. Nah, supaya kita tahu bagaimana cara pencegahan yang baik untuk penyakit tuberkulosis ini, seharusnya kita kenal dulu ya. Kenal dulu apa itu tuberkulosis, dia itu penyakit apa, dan seberapa berpengaruhnya terhadap kehidupan kita. Nah, pada saat siang ini, kita akan mengulas sedikit tentang tuberkulosis. Jadi, selamat menyimak. Hari ini materinya adalah pencegahan tuberkulosis. Sebenarnya apa sih tuberkulosis itu? Nah, tuberkulosis atau sering kita singkat TBC ya. Kita di kalangan medis, para medis, itu pasti sudah sangat familiar sekali dengan tuberkulosis, dan di masyarakat ataupun ke depannya, sudah pasti masyarakat umum itu akan mencari tahu atau mencari informasi tentang TBC ini kepada kita, yaitu orang-orang medis, para medis, atau orang-orang yang bekerja di fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa TBC itu bukan penyakit keturunan. Banyak tuh masyarakat atau pasien-pasien bertanya di poli ataupun di luar bahwa, dok, TBC itu keturunan kah? Jadi TBC itu bukan penyakit keturunan. Dia itu juga bukan karena guna-guna. Mungkin karena gejalanya salah satunya yang nanti akan di luar di belakang adalah batuk darah, masyarakat yang awam, atau yang tidak pernah tersentuh sama sekali dengan pengetahuan seperti ini, pasti akan menanyakan, itu mengatakan bahwa itu bahwa penyakit guna-guna. Bukan ya? Bukan. Nah, bukan juga karena diracuni orang lain. Jangan ya, jangan pernah berpikir seperti itu. Next. TBC itu apa? Next slide. Next slide. Next slide. Iya. Nah, sebelum kita diskusikan apa sih tuberkulosis itu, di sini ada data. Kenapa tuberkulosis ini perlu kita cermati? Karena masyarakat di seluruh dunia itu sepertiga populasinya itu pernah terinfeksi tuberkulosis. Tuberkulosis aktif malah. Dan sekitar 8 juta populasi terkena TB aktif setiap tahunnya. Jadi, angkanya sangat tinggi ya, di dunia. Kemudian, kematian akibat TBC pun cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2012, lebih dari 90 persen, tinggi sekali angkanya, lebih dari 90 persen kasus TB dan kematiannya itu berasal dari negara berkembang. Indonesia salah satunya. Indonesia itu kan negara berkembang ya. Kemudian, angka kasus TBC baru di seluruh dunia, itu menghinggapi semua jenis kelamin. Baik laki-laki, maupun perempuan, dengan angka yang sama-sama tinggi. Anak-anak pun dijumpai ada yang mengalami kasus TBC, bahkan sampai kematian. Jadi, kita tahu ya, betapa pentingnya kita mengetahui tuberkulosis atau TBC itu apa sih? Nah, ayo kita ke slide berikutnya. Kasus di Tabanan. Kasus di Tabanan berdasarkan IDN Times Bali itu ada wacana bahwa selain COVID, Tabanan Bali juga dihantui oleh bahaya TBC. Oh, sama-sama bahayanya. Pada tahun 2020, ada 184 kasus sudah ditemukan penderita TBC dewasa di Tabanan. Anak-anak pun usia 0-14 tahun itu sudah ditemukan 8 kasus. Jadi, sebenarnya ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Dan, terutamanya supaya kita bisa melakukan pencegahan terhadap TBC tersebut. TBC. Apa itu TBC? TBC itu adalah suatu penyakit menular. Dia bisa menular dari satu orang ke orang yang lain. Disebabkan oleh suatu kuman. Kumannya itu namanya Nuskobacterium tuberculosis. Makanya penyakitnya disebut penyakit tuberculosis. Untuk memastikan adanya kuman tuberculosis itu bagaimana caranya? Caranya adalah pemeriksaan dahak. karena tuberculosis itu kan kumannya itu masuk ke paru. Jadi, dari dahak yang dikeluarkan dari parulah yang diperiksakan adanya kuman tuberculosis tersebut. Untuk pasien yang berobat atau screening TBC itu perlu dikumpulkan dua botol dahak. Sekarang ya, saat ini itu dikumpulkan dua botol dahak. Yaitu dahak pagi ketika bangun tidur dan dahak sewaktu. kedua botol ini harus dibawa ke rumah sakit itu semakin cepat semakin baik dalam waktu kurang lebih satu jam. Jadi, dari pemeriksaan dahak tersebutlah akan diketemukan ada tidaknya kuman nipobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Yang sangat penting juga kita ketahui. Di sini bagaimana TBC itu menular? Karena TBC ini adalah penyakit menular. Penyakit menular bisa menular dari satu orang ke orang lain. Bagaimana cara penularannya? Kuman TBC itu akan ada di dalam droplet atau uat air yang kita keluarkan pada saat kita bersin, pada saat kita batuk, dan pada saat kita bernapas. bersin, batuk, berbicara, itu semuanya bisa mengeluarkan droplet atau uat air dari seluruh nafas kita ke udara. Kuman yang ada di udara itu akan masuk ke orang lain melalui seluruh nafasnya. Dihiruplah sama orang lain secara tidak sengaja. Kemudian masuklah ke paru orang lain ke sistem peredaran darah juga ke sistem limpe, dan akhirnya bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Jadi penularannya melalui droplet atau uat air yang dikeluarkan oleh penderita TBC atau orang yang ada kuman TBC pada kaluran nafasnya. Kemudian ditangkaplah oleh orang lain yang apabila kebetulan orang lain itu daya tahan tubuhnya sedang drop, gampanglah dia untuk terkena TBC. Walaupun dikatakan hanya 5% dari orang yang ter menghirup hukuman itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi bagaimana gejala-gejala penyakit TBC atau apabila kita melihat atau dikonsulkan seseorang yang mengalami gejala, apakah itu gejala TBC atau bukan? Kita sebagai tenaga kesehatan sebaiknya mengetahui hal ini. Gejala utamanya apa sih? Gejala utamanya itu batuk. Karena adanya kuman dalam droplet saluran nafas otomatis itu akan terjadi refleks tubuh kita untuk mengeluarkan batuk, mengeluarkan benda asing, dianggap benda asing dikeluarkan dari tubuh kita melalui batuk. Apabila ada orang yang batuk terus-menerus dan berdahak selama 2 minggu minimal atau lebih, kita wajib curiga apakah orang itu menerita TBC atau bukan. Dan tentu saja kita harus mengamati gejala-gejala lainnya. Gejala lainnya apa? Gejala lainnya itu gejala tambahan adalah gejala sistemik. Gejala sistemik itu artinya gejala yang dirasakan oleh keseluruhan tubuh. Dia badannya lemah. Orang yang terkena kuman TBC ini badannya lemah. Naksu makannya menurun, tidak ada naksu makan. Kemudian ada yang tetap makan tetapi berat badannya turun. Rasa lemah ini membuat badannya selalu merasa tidak enak berkepanjangan. Kemudian berkeringat malam walaupun dia tidak beraktifitas tiba-tiba dia berkeringat saja terutama malam-malam atau badannya meriang-meriang anget-anget malam-malam dalam jangka waktu lama misalnya berminggu-minggu dengan penyakit yang tidak jelas seperti itu. Kemudian batuk tadi kan dia batuk lebih dari dua minggu. Batuknya itu kadang-kadang bisa bercampur darah. Nah mungkin ini yang membuat masyarakat bawang itu memirah penyakit guna-guna kah? Penyakit akibat kejaran orang lain kah? Bukan ya. Itu karena kuman yang ada di dalam paru-paru manusia itu akan berkembang. Akan berkembang menjadi suatu bentuk necrosis namanya itu akan bisa pecah dan keluar sebagai bercampur dengan batuknya. Jadi batuk darah. Kemudian kalau paru-parunya semakin luas dia dikenai oleh tuberkulosis ini maka otomatis paru-paru yang bernapas normal itu akan berkurang. Jadi pasien akan merasa sesat sesat nafas bahkan nyeri pada dadanya. Ini gejala tambahannya ya. Jadi kurang lebih mungkin semua gampang diingat. Gampang diingat apa sih gejala utama dan gejala tambahan daripada TBC itu. Nah tadi sudah dikatakan bahwa penularan TBC itu melalui droplet. melalui droplet yang keluar dari saluran nafas penderita yang tidak sengaja dihirup oleh orang lain. Nah jadi pencegahannya itu bisa dilakukan dari sejak lahir. Jadi semua anak-anak dalam satu bulan pertama harus menerima faktin BCG. Ini tujuannya adalah untuk mencegah memberi kebalan pada tubuh anak tersebut sehingga tidak gampang untuk dihinggapi oleh suman TBC. nah kemudian karena droplet ini keluar dari saluran nafas dia bisa saja bertebaran di udara atau dihirup oleh manusia lain atau dia bisa menempel pada permukaan permukaan jadi jadi disini seperti COVID ya seperti COVID-19 jadi diperlukan pola hidup yang bersih dan sehat pola hidup yang bersih dan sehat bagaimana ya cuci tangan ya sekarang ada cuci tangan enam langkah itu sangat penting kemudian makan makanan bergisi orang dikatakan hanya lima persen orang yang menghirup hukuman TBC itu bisa menimbulkan penyakit TBC nah disinilah pentingnya makan-makanan bergisi itu untuk meningkatkan imunitas kita sehat tubuh saya tahan tubuh kita sehingga tidak gampang kuman TBC itu berhidup atau aktif menjadi penyakit seperti itu ya olahraga makan-makanan bergisi dan seimbang pola hidup bersih itu sangat penting karena ini merupakan penyakit menular ya itu untuk diri pribadi kemudian untuk lingkungan rumah atau orang-orang di sekitar kita apa yang perlu kita lakukan kita perlu menjaga kebersihan rumah rajin membersihkan rumah dan tempat tinggal terutama tempat tidur dikatakan bahwa kuman TBC ini gampang untuk dimatikan dia akan mati dengan kemanasan jadi sebaiknya rumah atau kamar kamar tidur itu harus ventilasinya bagus ventilasi bagus kena sinar matahari itu akan mengurangi kemungkinan kuman TBC itu bisa berkembang next ya sampai disini mungkin mudah-mudahan sudah paham apa sih itu TBC bagaimana cara pencegahannya agar tidak mengeluarkan TBC kemudian dikatakan pula bahwa TBC tersebut bisa 100% sembuh pada kondisi-kondisi tertentu nah apa yang harus dilakukan untuk mencapai sembuhan tersebut harus minum obat secara teratur ya karena kuman TBC itu kuman yang bandel dia itu gampang dimatikan tetapi juga bandel dia bisa bertahan hidup lebih lama dan melimbulkan kerusapan yang lebih parah jadi caranya adalah minum obat secara teratur dan disiplin selama jangka waktu tertentu jadi jangka waktu 6 bulan itu harus disiplin minum obatnya kalau disiplin minum obat itu TBC itu bisa disembuhkan jadi jangan takut kemudian untuk mencegah penularannya juga karena kuman TBC itu menular melalui droplet droplet saluran nafas yang dikeluarkan melalui saat bicara saat bersin atau saat batuk jadi harus tutup mulut tutup mulut dengan etika batuk ya dengan etika batuk menjawabkan mulut dari orang lain atau menutup dengan lengan lengan ya dengan baju lengan ya atau dengan tisu dan dibuang ke tempat yang seharusnya kemudian jika kita batuk jangan meludah di sembarang tempat nah itu adalah berbagai cara untuk pencegahan penularan kuman TBC kepada orang lain ya jadi disini next slide jadi diperlukan kesadaran dari kita semua bagaimana caranya kalau kita sakit kita tidak menularkan ke orang lain kalau kita sehat kita tidak tertular dari orang lain nah tadi juga sudah sempat disinggung tentang cuci tangan kemudian ventilasi yang bagus sehingga sinar matahari gampang masuk ke kamar tidur ataupun rumah kemudian yang paling penting disini jemur kasur ya misalnya kasur yang ditempati oleh penderita TBC sebelumnya itu harus dijemur secara teratur disamping untuk apa namanya mencegah atau mengatasi penyakit TBC ini itu penting juga untuk kesehatan secara umum dari penderita tersebut ya oke next slide kalau untuk penderita TBC mundur TBC TBC dikatakan tadi sebagai penyakit yang dapat dicegah dapat diobati bahkan ada laporan 100% bisa sembuh nah jadi tujuan pengobatan TBC ini apa sih tujuannya pertama tentu saja menyembuhkan sama dengan penyakit lainnya berusaha menyembuhkan penyakit TBC di masyarakat nah disamping itu dengan sembuhnya penyakit TBC atau berkurangnya penyakit TBC akan mempertahankan kualitas hidup dan produktivitas pasien kemudian TBC ini bisa berkembang membuat kerusakan yang lebih jauh di dalam paru maupun di seluruh tubuh kita jadi tujuan pengobatannya yang lain adalah untuk mencegah kematian jadi semakin dini kita mendetekti adanya penyakit TBC pada seseorang akan semakin gampang atau mudah kita mencegah komplikasi ataupun kematian pada pasien tersebut kemudian pada kasus yang sudah pernah menderita TBC tujuan pengobatan jangka panjang TBC itu adalah salah satunya mencegah kekamuhan jadi kuman TBC itu kan kuman yang bandel dia perlu disembuhkan dalam jangka waktu yang lama supaya baik kuman aktif maupun kuman tidurnya kuman yang tidak menimbulkan gejala itu habis jadi dalam dua bulan pertama kita berikan penanganan atau pengobatan fase intensif itu tujuannya untuk membunuh kuman-kuman yang aktif yang menimbulkan penyakit pada saat itu sisanya empat bulan selanjutnya minimal itu akan membunuh sisa-sisa kuman dan kuman-kuman yang dorman atau tidur jadi mencegah ketambuhan TBC pada orang yang sudah pernah menderita TBC dokter Made suara saya masih kedengaran kak masih dokter masih jelas dok ya next kemudian tujuan pengobatan TBC selanjutnya ya karena penyakit ini merupakan suatu penyakit menular gampang menular ke orang lain maka tujuan pengobatan pada penderita TBC ini tentu saja mengurangi penularan TBC kepada orang lain jadi dia tidak menyebabkan penyakit lagi ke orang lain nah yang paling penting disini dan sesuai dengan program pemerintah selanjutnya untuk mencegah terjadinya TB MDR atau TB dengan resisten obat maka tujuan pengobatan TBC primer ini adalah mencegah perkembangan dan penularan TBC menjadi TBC kebal obat atau resisten obat karena baik diagnostiknya baik pengobatannya itu memerlukan obat-obatan yang lebih banyak yang lebih lama dan komplikasi yang lebih banyak jadi sebaiknya dicegah dengan pengobatan TBC jadi kira-kira paham jadi TBC itu apa kemudian bagaimana penularannya kemudian apa yang bisa dilakukan untuk pencegahannya sudah mengerti tujuan dari pengobatannya sehingga mengerti pentingnya TBC ini untuk dicegah nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut kemudian pengobatan supaya kita sebagai tenaga medis bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang memerlukan informasi kita perlu mengetahui secara garis besar bahwa TBC itu pengobatannya panjang ya jangka panjang dibagi dalam dua tahap yaitu tahap awal atau fase intensifnya dan tahap lanjutan atau fase lanjutannya jadi fase intensif atau tahap awal pengobatan itu diberikan selama minimal dua bulan minimal ya minimal dua bulan diberikan setiap hari dengan dosis dan obat disesuaikan dengan kondisi dan berat badan pasien jadi disini diperlukan KIE yang benar-benar bagus dan nyambung ke pasiennya bahwa memang diperlukan kedisiplinan dalam pengobatan TBC ini terutama seperti ini tahap fase intensifnya dia perlu minum obat setiap hari disini diperlukan adanya pengawas baik itu keluarga maupun tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang bisa mengawasi pasien itu untuk minum obat dengan disiplin kemudian ada fase selanjutannya ini minimal 4 bulan minimal 4 bulan seperti saya katakan tadi tujuannya adalah membunuh sisa-sisa kuman atau kuman yang dorman atau yang tidak aktif di dalam tubuh jadi memerlukan waktu yang sampai 6 bulan total pengobatan untuk TBC ini pengobatan fase lanjutan ini untuk OAT kategori 1 itu diberikan 3 kali seminggu sekarang ada edaran baru bahwa kategori 2 itu menggunakan OAT kategori 1 harian nanti untuk pengobatan bisa dikonsultasikan kepada dokter atau petugas yang perlu kita pahami disini dengan kita mengetahui pengobatan TBC ini kita tahu bahwa betapa pentingnya disiplin di dalam pengobatan TBC pengobatan TBC ini perlu jangka panjang minum obat setiap hari dengan dosis tertentu otomatis yang menjadi masalah nanti kedepannya adalah pasien merasa bosan pasien merasa uring-uringan karena obatnya banyak terus-terus saling minum obat nah dikinilah pentingnya kita harus memberikan informasi kenapa harus begitu tujuannya apa untuk mencapai kesembuhan untuk mencegah penularan mencegah kematian dan lain-lain itu yang harus dipahami oke nah bagaimana jika kita mengalami gejala-gejala seperti yang tadi dikatakan di depan gejala utama maupun gejala tambahan ataupun ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami gejala seperti itu segera segeralah menuju pelayanan kesehatan terdekat untuk screening TBC ini sudah bisa dilakukan di mana-mana fasilitas kesehatan tiket pertama di puskesmas bisa disana sudah ada penurusan BTA atau TCM ada beberapa puskesmas yang sudah memiliki TCM dan yang perlu ditekankan kepada pasien adalah obat-obatan TBC ini gratis jadi tidak perlu memikirkan tentang biaya yang perlu dipikirkan adalah disiplin berobat jadi itu poin-poinnya pada diskusi hari ini yang perlu diketahui oleh kita sebagai tenaga medis paramedis ataupun orang-orang yang bekerja di fasilitas kesehatan nah berikut ini adalah alur pelayanan baik rawat jalan maupun nanti ada rawat inapnya yang berlaku di rumah saksi tabanan jadi kalau kita mengantarkan pasien TBC rawat jalan atau orang yang dengan gejala-gejala menyerupai TBC jadi pasien datang dengan teluhan pasien mendaftar ke loket loket pendaftaran kemudian disana akan disini oh ini arahnya kemana kemudian bisa pasien itu kemudian diarahkan ke poliklinik paru nah di poliklinik paru atau polidot kalau dia di depan sudah mengarah ke polidot mereka akan dikirim ke polidot atau ke poliparu untuk dilakukan pemeriksaan penunjang baik berupa pemeriksaan putum BTA atau TCM kalau sekarang protaknya TCM ya kalau di rumah sakit kemudian dan atau pemeriksaan ronsen nanti dokter akan mengilah dari pemeriksaan-pemeriksaan penunjang tersebut apakah pasien dimasukkan ke dalam kategori penderitaan tuberkulosis atau non-tuberkulosis ya jadi dari wawancara wawancara keluhan kemudian dari pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang baik dahak maupun ronsen dada disitu dokter akan memutuskan apakah pasien tersebut menderita PBC atau bukan nah kemudian kalau pasien sudah diputuskan sebagai penderita PBC maka akan ditindak lanjutkan di dalam unit DOPS direct observe treatment itu adalah kolaborasi antara obat anti tuberkulosis kemudian kolaborasi dengan VCT atau poliplangi untuk screening HIV kemudian melihat hasilnya nanti apakah pasien itu akan diterapi di rumah pasien tersebut atau dirujuk balik ke fasilitas kesehatan terdekat baik skesmas yang lokasinya dekat dengan penderita TBC sehingga mencegah mangkir berobat dari pasien TBC tersebut nah bagaimana tentang alur rawat inap kurang lebih sama ya hanya saja pasien ini memiliki gejala-gejala atau kondisi khusus yang mengharuskan dia rawat inap jadi dia mendaftar ke loket rawat inap kemudian diterima di ruang rawat inap tentu saja di ruangan isolasi isolasi untuk PBT terutama kalau pasiennya suspek jadi baru mengarah ke PBT tetapi belum dilakukan diagnosi lengkap jadi dibawa ke ruangan rawat inap isolasi di kemudian dilakukan berbagai pemeriksaan untuk menetapkan diagnosis apakah pasien ini TBC atau bukan kemudian diklasifikasikan dia termasuk TBC yang ringan atau TBC berak jadi setelah dia terdiagnosis TBC maka dokter akan mengkonsultasikan pasien tersebut ke polyphysity dikonsultasikan ke polyphysity atau polyphysity kalau di rumah sekitar banan untuk screening imunokompromis kondisi imunokompromis utama HIV kemudian jika sudah ada hasil baik dia TB saja atau TB dengan HIV maka ditetapkanlah prosedur pengobatan untuk pasien tersebut untuk dirawat inap kalau pasien sudah dengan kondisi membaik dalam sekian hari pengobatan kemudian pasien dipulangkan karena kondisi sudah stabil maka pasca rawat inap pasien tersebut harus melanjutkan pengobatannya baik di rumah sakit tersebut atau di fasilitas kesehatan lain yang mungkin lebih dekat dari rumah pasien dengan sistem menunjukkan kemudian jangan lupa dilakukan edukasi konseling mengenai kondisinya seperti materi-materi tadi seperti yang sudah dipaparkan tadi itulah yang harus diedukasi atau diberikan konseling kepada pasien mengenai TBC mengenai cara penelaran cara pencegahan pentingnya disiplin minum obat kira-kira peratur sampai akhir masa pengobatan jadi dari sekian materi yang sudah dipaparkan di depan sampai alur pelayanan tuberkulosi apa sudah bisa dicermati inilah yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan tidak hanya dokternya saja tidak hanya dokter parunya saja semua orang yang bekerja di fasilitas kesehatan setidaknya harus memahami secara garis besar apa-apa yang sudah didiskusikan atau disampaikan tadi semoga materi ini bisa sedikit tidaknya memberikan pendapan di pemikirannya pengertian pemahaman begini begini lho tuberkulosis CDC itu apa ini lho dia menular ini lho mencegahnya dan begini pengobatannya jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini terima kasih atas partisipasinya jika ada pertanyaan kita berusaha diskusikan disini ya kalau ada yang belum bisa didiskusikan disini nanti boleh hubungi saya ke poliparung terima kasih saya sampaikan kembalikan kepada moderator dokter madeng silahkan madeng terima kasih banyak dokter atas pemaparannya tadi jadi sudah sangat jelas tadi pemaparan dari dokter dayu terkait bagaimana sih gejala pencegahan dan alur pelayanan TBC itu nah pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab tadi sudah ada dok beberapa teman-teman yang nanya di melalui chat tadi nanti akan saya bacakan satu persatu mohon untuk di jelaskan dokter kepada teman-teman ada beberapa pertanyaan oke silahkan yang pertama yang pertama Niki dari dokter noda izin bertanya katanya vaksinasi BCG saat bayi melindungi dari TBC sampai umur berapa dok mohon di bagikan ilmunya dokter oke saya coba menjawab ya terima kasih dokter madir terima kasih dokter retno pertanyaannya pertama perlu dijelaskan apa sih fungsinya vaksin BCG vaksin vaksin BCG vaksin BCG itu kan memasukkan kuman yang dilemahkan ke dalam tubuh untuk membentuk reaksi tubuh jadi sangat penting diberikan pada saat bayi baru lahir maksimal satu bulan pertama karena pada saat itu dia dikatakan belum terkontaminasi dengan kuman-kuman lain gitu lah ya jadi diberikan vaksin BCG satu kali nah dikatakan bahwa vaksin BCG itu mampu memberikan kekebalan pada tubuh manusia sampai dia dewasa nah pada saat dia dewasa apabila terjadi suatu kondisi yang menyebabkan dia imunokompromis maka dia masih bisa beresiko untuk mengalami TDC jadi tujuan BCG di sini adalah untuk memberikan kekebalan kepada anak jadi usia anak bayi sampai anak sehingga yang ditakutkan adalah kalau TBC itu mengenai anak atau bayi atau anak jadi dia akan memerlukan pengobatan dan tentu saja akan menimbulkan komplikasi dan kalau itu terjadi pada saat usia bayi atau anak itu akan sangat disayangkan jadi dikatakan berhukuman TBC ini mampu melindungi pada usia anak setelah dia dewasa tentu saja tidak cukup hanya dengan BCG tersebut tentu saja harus dibarengi dengan apa namanya proses-proses pencegahan seperti itu seperti yang dikatakan tadi demikian dokter Rekno mungkin nanti dokter Rekno jika ada ingin ditanyakan lagi silahkan sampaikan pertanyaannya untuk pertanyaan selanjutnya Miki dokter dari Nengah Juliasa di bagian pencanaan keuangan pertanyaannya bagaimana perlakuan kita jika anggota keluarga ada yang mengidap TBC apakah perlu pisah kamar tidur beda sarana makan seperti piring sendok dan lain sebagainya jadi kalau seandainya ada yang kena TBC keluarganya bagaimana sebaiknya dok apakah perlu dipisahkan atau bagaimana Mika mungkin punya dok oke terima kasih atas pertanyaannya Nengah Nengah Juliasa penyakit TBC itu penyakit menular tetapi dengan pengobatan yang disiplin dikatakan bahwa dalam dua minggu pertama apa dalam dua minggu pertama kemungkinan penularan dari kuman TBC ini sudah jauh berkurang itu berdasarkan data jadi terutama dalam dua minggu pertama pasien TBC itu baik yang belum dua minggu dari mulai pengobatan hari pertama jadi dalam dua minggu pengobatan pasien itu harus diisolasi berarti dia punya kamar sendiri dengan alat tidur dan makan sendiri karena droplet dari penderita TBC itu terutama dalam dua minggu pertama itu gampang untuk melekat pada permukaan permukaan jadi kalau ada penderita TBC dalam dua minggu pertama dia diisolasi setelah dua minggu pertama dia boleh keluar atau kontak dengan orang-orang lain tetapi dengan prokes sampai akhir pengobatannya atau dikatakan sebut sudah jelas ya Pak Juliase perlu diisolasi ya perlu dipisah mungkin nanti bagi Pak Juliase jika ingin diperjelas lagi ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa sampaikan langsung atau via chat juga boleh mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dokter dari unit PISUM Pak Mariyase tadi izin bertanya terkait pada alur pelayanan kenapa pasien TBC perlu dikonsulkan ke PCT katanya dokter ini kan tadi dokter sampaikan bahwa selain dilakukan pemirsaan TBC juga perlu dikonsulkan ke PCT alasannya kenapa ini dokter ya oke terima kasih dari unit PISUM atas pertanyaannya ini juga penting diketahui oleh teman-teman yang lain ya bahwa TBC itu adalah suatu penyakit dengan kuman yang bandel jadi tidak semua orang bisa mengalami TBC siapa saja orang-orang yang kemungkinan mengalami TBC adalah orang-orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh ya penurunan daya tahan tubuh itu macam-macam bisa seperti kencing manis seperti SLE dan yang paling ditakutkan akan menimbulkan komplikasi lebih jauh adalah HIV ya jadi pasien TBC itu ada yang hanya mengalami TBC saja artinya dia sejak awal sudah dideteksi TBC-nya sehingga pada saat itu kondisi imunnya belum terlalu turun nah dikonsulkan POPICITY ternyata hasilnya HIV-nya non-reaktif jadi dia TB saja dan ada juga pasien TBC yang mengalami double HIV jadi kita periksakan konsulkan POPICITY karena PICITY itu adalah merupakan unit untuk penata laksanaan pasien dengan imunokompromise utama HIV jadi disini perlu dikolaborasikan antara TBT dan HIV atau VCT dan ini juga termasuk dalam program pemerintah dalam DOT setiap pasien TBC atau pasien HIV harus di-screening TB atau HIV-nya jadi perlu kolaborasi sejak awal untuk meng-outkan atau menentukan apakah dia itu murni TBC atau TBC pada HIV jadi itu program pemerintah dan itu harus dikerjakan kolaborasi antara TB dan HIV siap pasien TB harus dikonsultkan ke PICITY ya ya dokter mungkin sudah cukup jelas untuk terkait ke PICITY lagi pertanyaan selanjutnya dokter dari Ibu Resmiati dari Luangre terkait terkait edukasi yang perlu kita berikan kepada pasien TB karena Niki katanya minum obatnya lama selama 6 bulan sebagai tenaga kesehatan bagaimana sebaiknya edukasi yang kita berikan agar pasien mau taat minum obat selama 6 bulan itu dokter ya terima kasih Bu Resmiati tadi di depan sudah juga saya sampaikan bahwa yang menjadi permasalahan dalam pengobatan PBC ini adalah ketidak disiplinan atau mangkir berobat dari pasien ya tidak salah juga ya tidak menyalahkan juga karena pengobatan PBC ini kan jangka panjang pasien berobat tiap hari anggaplah tiap hari kemudian pasien minum obatnya obatnya besar-besar obatnya cukup besar kemudian jumlahnya bisa 2, 3, 4 atau 5 tablet sekali minum nah itu otomatis akan menimbulkan keengganan ya males jadi pasien itu akan tidak disiplin mulai tidak disiplin atau mangkir minum obat nah bagaimana cara kita mengedukasi pertama tentu saja kita harus kasih dia informasi yang benar apa sih itu TBC kenapa dia harus berobat TBC itu bisa disembuhkan 100% itu yang perlu dikatakan kepada pasien ya tentu saja dengan TB-TB yang ringan atau yang bukan merupakan TB berat TBC itu bisa disembuhkan begitu kemudian TBC itu gampang dimatikan tetapi juga bander jadi dia kenapa dia memerlukan pengobatan jangka panjang kemudian kenapa dia harus disiplin berobat dia dapat informasi bahwa saya bisa sembuh nah saya gimana caranya sembuh saya harus disiplin nah kemudian disini diperlukan adanya pengawas dalam keseharian pasien itu harus diawasi benar-benar pasien itu sudah meminum obatnya disini kenapa saya memaparkan materi-materi yang seperti sudah dipaparkan tadi karena itulah bahan-bahan yang harus kita sampaikan kepada pasien yang bertanya kepada kita sebagai fakta kesehatan jadi dia itu punya semangat uh TB itu bisa sembuh bahkan ada yang 100% sembuh caranya gimana disiplin lah minum obat gitu ya jadi tumbuhkan rasa itu edukasi dengan lengkap dengan versinya masing-masing dengan cara edukasinya masing-masing sehingga tumbuh motivasi pada diri pasien saya harus sembuh gimana caranya disiplin minum obat gitu ya kurang lebih seperti itu ya baik terima kasih terima kasih atas jawabannya Miki Wintan dua pertanyaan lagi dokter yang pertanyaan kelima terkait tentang covid saat ini dokter jika seorang pernah terinfeksi covid apakah berpengaruh pada paru-paru dan apakah menjadi lebih rentan terkena TBC nih ke dokter mohon dijelaskan dokter ya memang kasus covid ini memang menjadi momok ya terutama di paru ya covid itu ada yang ringan ada yang sedang ada yang berat ada yang sembuh total ada yang sembuh dengan skwele seperti fibrotik seperti itu yang akan menimbulkan kerentanan kepada parunya karena fibrotik kasus covid yang sembuh sembuh total artinya tidak ada pneumonia tidak menimbulkan fibrotik di belakangnya itu tentu saja dia akan kembali seperti kita yang normal kita yang sehat-sehat kemudian kalau pasien covid yang ada pneumonia yang menimbulkan skwele terutama pasien usia tua atau dengan comorbid itu tentu saja skwele covid itu akan menimbulkan istilahnya casat ya di paru-parunya atau fibrotik sehingga fungsi parunya menjadi menurun nah fungsi paru yang menurun itu otomatis akan mengganggu sistem dalam tubuhnya baik sistem pernafasan maupun pernafasan itu kan berpengaruh ke seluruh tubuh ya itu akan mengganggu sistemnya secara sistemik nah pada kondisi tertentu itu dikatakan bahwa kondisi imun seorang pasien covid yang sudah dikatakan negatif tetapi meninggalkan skwele itu lebih lemah jadi apapun kondisinya kalau kondisi imunnya lemah itu rentan untuk menderita TBC ya oke 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 pertanyaan terakhir tidak berhubung waktu dari Julian Tini dari poliklinik anestesi yang ditanyakan bagaimana kondisi paru-paru pada penderita TBC dokter apa yang terjadi di bagian paru-parunya kalau pasien terkena TBC mungkin oke terima kasih Bu Julian nah disini agak mengulik lebih dalam sedikit ya apa sih eh bagaimana sih kondisi paru pasien TBC pada TBC jika ada kuman nikobacterium tuberculosis masuk ke dalam saluran nafas itu tentu saja dia akan hinggap di paru nah di paru nah biasanya dia memerlukan tempat yang perlu oksigen tinggi biasanya yang paling atas karena kuman TBC ini hidup dengan oksigen dia langsung mati kalau tanpa oksigen sama ya kayak kita ya gitu jadi bagian paru yang paling banyak terkena oksigen itu paling atas ya secara umum ya jadi pasien yang umum yang tidak dengan kondisi-kondisi khusus itu otomatis kuman itu akan bercokol di paru bagian atas nah disana dia akan menimbulkan reaksi dia akan berubah-berubah membuat kerusakan di sel-sel parunya itu kemudian menimbulkan suatu lesi ya lesi itu apa ya suatu kelainan kelainan itu berupa suatu fokus ya fokus itu janganlah kuman itu bertumpul nah kuman itu berkumpul di sana kalau dia sudah berkumpul membentuk suatu fokus dia bisa menimbulkan suatu penyakit atau gejala paru berupa batuk biaya lapidi berupa batuk dan lain-lain nah disana fokus itu lama-lama akan ada yang bisa sembuh total artinya hilang setelah pengobatan ada yang berkembang nah disana bisa berkembang menjadi suatu gangren ya suatu nekrosis jadi dia melunak nah dia melunak jadi otomatis sel-sel parunya itu yang dihinggapi oleh kuman TB yang sudah membuat nekrosis atau pengkejuan itu akan melunak nah itulah yang terjadi pada sel paru jadi pada sel itu bisa terjadi batuk darah seperti itu ya kemudian yang melunak itu kemudian dia menyebar masuk ke pengguluh darah masuk ke limpol berpedarlah dia di seluruh tubuh sehingga dia bisa muncul sebagai TB ekstra paru dia bisa ke seluruh organ berongga yang ada di tubuh manusia selain paru bisa diklenjar limpol makanya limfadenotis TB bisa di otak bisa di perut di semua bagian perut usus usus buntu di apa namanya di genito urinary tract ya di apa di pandungan di telur seperti itu bisa banyak ditemukan seperti itu bahkan bisa dikulit jadi dia bisa beredar kemana-mana jadi pada paru-paru itulah yang terjadi sehingga pada pemeriksaan ronsen gambaran itu kelihatan di ronsen dia akan berupa bercak inkiltrat atau bercak milier itu semua kelihatan di paru di ronsen torak jadi itu yang terjadi di parunya sehingga menimbulkan gejala yang kita lihat pada kondisi pasien sekian bu juga ini secara global ya terima kasih banyak atas jawabannya begitu juga untuk para penanya yang sudah sangat antusias untuk memberikan pertanyaan dan juga menyimak materinya berhubung waktu izinkan yang menyimpulkan dari acara pemberian materi kali ini dokter jadi berdasarkan apa yang dokter sampaikan tadi penyakit TBC merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh mycobacterium tuberculosis dimana penularannya dapat melalui droplet yang dikeluarkan melalui saluran nafas nah gejala dari penyakit TBC itu terdiri dari batuk yang lebih dari dua minggu yang disertai gejala tambahan seperti lemah berselingat dan lain-lain selain di paru penyakit TBC juga berkembang di tempat lain yang disebut dengan TB ekstra paru nah TBC dapat dicegah dan diobati maka dari itu perlu pemahaman dan kerisiplinan dari pasien dan juga petugas kesehatan terkait tentang bagaimana pengobatan dan pencegahannya tersebut nah untuk itu khusus di beres uditabanan sudah ada alur dan bagaimana pelayanan lawat inat dan lawat jalan dari pasien TB itu mohon untuk semua petugas dan tenaga medis baupun non-medis untuk paling tidak mengetahui secara garis besar bagaimana alur tersebut mungkin Nika yang dapat yang sampaikan terima kasih banyak kepada Dr. Dayu seluruh partisipan peserta yang telah menyimak dan penanya terakhir yang mohon untuk semua peserta mohon dibuka sebentar kameranya agar kita bisa mengambil gambar peserta dari acara kali ini nanti kita hitung sampai 5 kita akan ambil screen yang mohon yang masih tertutup kameranya dibuka yang lebih canggih terakhir sudah ramai sekali sekarang akan saya ambil screenshot dalam tiga satu dua tiga terima kasih banyak rekan sekalian Untuk penanya terbaik nanti akan dihubungi oleh panitia, nanti akan diserahkan secara langsung. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, ada yang masih belum dipahami, ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa menghubungi dokter Dayu atau ke Poli Paru, nanti di sana ada dokter tengah yang akan menyampaikan lebih lanjut lagi terkait tentang TBC ini. Demikian acara kali ini, siang suskep acaranya dengan para mesanti, om Santi 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 Om. Terima kasih dokter Made, terima kasih PKR Masyarakat Tabanan dan partisipan semua. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih dok sudah ikut menyupport dan Sukses-sukses. Terima kasih dokter. Terima kasih. 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 Terima kasih.